Kitab Kejadian, Pasal 16 Hagar dan Ismail Tetapi Sarai dan Abram tidak mempunyai anak. Lalu Sarai memberikan budak perempuannya, seorang gadis Mesir, bernama Hagar, kepada Abraham, supaya Hagar melahirkan anak baginya. Karena Tuhan tidak memberi aku anak, kata Sarai, Engkau boleh berseketiduran dengan budakku dan anak-anaknya akan menjadi anak-anakku. Abram setuju Hal ini terjadi sepuluh tahun sesudah Abram tiba di Tanah Kanaan. Abram tidur dengan Hagar, lalu Hagar pun mengandung. Ketika menyadari bahwa dirinya telah mengandung, Hagar menjadi sombong terhadap Sarai dan memandang rendah majikannya itu. Maka Sarai berkata kepada Abram, Semua ini salahmu, karena sekarang budak perempuanku itu menghina aku, walaupun akulah yang memberi dia kehormatan untuk menjadi istrimu. Kiranya Tuhan menghakimi engkau atas apa yang telah kau lakukan terhadap aku. Perempuan itu ada di bawah kuasamu. Perlakukanlah dia sebagaimana baiknya menurut pandanganmu. Sahut Abram. Lalu Sarai bersikap kejam terhadap Hagar, sehingga Hagar melarikan diri. Malaikat Tuhan menjumpai Hagar tetapi sebuah mata air digurun, di jalan menuju syur. Malaikat, Hagar, hamba Sarai, dari manakah engkau dan kemanakah engkau hendak pergi? Hagar, hamba lari dari majikan hamba. Malaikat, kembalilah kepada majikanmu dan tunduklah kepadanya sebagaimana mestinya. Aku akan menjadikan engkau suatu bangsa yang besar. Ya, engkau mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki. Hendaknya engkau menamai dia Ismail. Artinya, Allah mendengar. Karena Allah sudah mendengar tentang kesengsaraanmu. Anakmu itu akan berlaku seperti keledai liar yang bebas dan belum dijinakkan. Ia akan melawan setiap orang dan setiap orang akan melawan dia. Dan ia akan tinggal di dekat saudara-saudaranya. Sesudah kejadian itu, Hagar menyebut Tuhan sebagai Elroy. Artinya, Allah yang telah melihat aku. Karena katanya, Aku melihat Allah yang telah melihat aku dan aku tetap hidup untuk menceritakannya. Mata air itu kemudian disebut lahai roi. Artinya, sumur dia yang hidup yang telah melihat aku. Sumur itu terletak antara Kadesh dan Beret. Demikianlah Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram. Dan Abram menamai anak itu Ismail. Pada waktu itu, Abram berusia 86 tahun. ketika kemudian